Sintayong hanya memanggil 22 pemain timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina. Padahal selama era kepelatihan Sint, biasanya pelatih asal Korea Selatan tersebut memanggil 26 hingga 28 pemain untuk pemusatan latihan. Dan untuk menganalisi situasi ini sudah ada pengamat sepak bola, Kesit Behandoyo melalui sambungan Zoom. Halo, Mas Kesit apa kabar? Kabar baik, Mbak Dea. Salam olahraga, selamat siap. Salam olahraga. Mas Kesit, ini kita lagi-lagi deg-degan ya, karena ini secara mengejutkan STY hanya memanggil 22 pemain. Apakah menurut analisis Anda ini, ini keadaan yang sulit yang akan dihadapi oleh Sintayong atau memang Sintayong sebenarnya menunggu kabar dari pemain-pemain lain? Ya, kalau kita melihat dari daftar susunan pemain yang dipanggil ya, 22 pemain yang dipersiapkan oleh Sintayong untuk menghadapi Irak dan juga menghadapi Filipina tanggal 6 dan juga tanggal 11. Sebenarnya jumlah ini menurut saya lebih dari cukup ya, karena dari 22 pemain yang ada saat ini yang masuk dalam pemanggilan timnas, Suhan Sintayong. Mereka adalah pemain-pemain yang memang selalu menjadi andalan ya, minus Ramadan Sananta ya, kemudian juga Witan Suleman seperti tadi sudah dijelaskan bahwa Witan memang akan menunjukkan ibadah haji. Tapi kalau kita lihat dari lini per lini ya, dari mulai penjaga gawang Hernando Ardi, Adi Satrio, kemudian di belakang ada Asnawi, kemudian juga ada Rizki Ridho, ada Ferrari, kemudian juga ada Pratama Arhan, kemudian juga ada Hapner ya, ada juga Jay Itzes, ada Ivar Jenner, kemudian juga ada Rafael Stroy, Marcelino Vettorin. Sebenarnya ini sudah merupakan kekuatan inti dari Indonesia ya, terlepas hanya 22 pemain yang dipanggil ya, biasanya memang Sintayong memanggil lebih dari itu bisa 26 pemain dia panggil. Tapi pada saat tim masuk dalam masa persiapan yang memang sudah mendekati hari untuk pelaksanaan pertandingan, menurut saya apa yang tersaji pada saat ini 22 pemain yang dipanggil memang ya itulah, pemain-pemain yang memang menjadi pemain-pemain utama, pemain-pemain pilihan dari Sintayong di tim Mas Senior. Yang menarik juga tidak ada Elkan Bagot di sini, tapi yang dipanggil Jay Itzes, tapi Jay Itzes ini juga sedang bertanding di playoff seri A Liga Italia. Apa pendapat Anda soal ketidakhadiran Elkan Bagot atau tidak dipanggilnya Elkan Bogot? Ya Elkan Bagot memang tidak masuk dalam pemanggilan, walaupun sudah diupayakan untuk hadir ya, tapi ternyata dia tidak memenuhi panggilan itu. Tapi saya pikir walaupun tanpa Elkan Bagot, di belakang dengan hadirnya Jay Itzes, kemudian juga Justin Hapner, dengan Rizky Rido, saya pikir juga sudah menjadi kekuatan yang cukup mumpuni ya, bagi lini pertahanan Indonesia. Kemudian juga kan kita masih memiliki Nathan, Joao, kemudian kita masih ada Ifar Ganner, kemudian juga masih ada Justin Hapner. Artinya kalau di sisi pertahanan, minus Elkan Bagot saya pikir menurut saya tidak terlalu menjadi persoalan. Walaupun memang sangat disayangkan, kalau ada Elkan Bagot memang pilihannya bagi Sintayong akan lebih banyak untuk menurunkan pemain-pemain di lini pertahanan. Tapi kalau pun tanpa Bagot, tanpa kehadir dan Bagot, saya pikir squad yang ada pada saat ini sudah cukup bisa untuk menjadi andalan di barisan pertahanan timnas. Ya, squad saat ini menurut Mas Kesit sudah cukup oke, apalagi banyak juga pemain-pemain yang di timnas senior ini bermain di U23. Tapi kan Mas, kalau kami menganggap bahwa persaingan di timnas senior, di level senior dengan kelompok umur seperti kemarin di Piala Asia U23, kita bisa finish di posisi keempat di Piala Asia, itu pasti berbeda. Jadi ekspektasi masyarakat, gini, masyarakat berpikirnya pemainnya sama, artinya harus sama-sama baik. Tapi kita juga melihat lawannya, yakni adalah Irak. Seperti apa, Mas Kesit Anda melihatnya? Ya, tim U23 kan kemarin minus Tom Hei, kemudian juga minus Ragnar, minus Asnawi. Artinya dengan pemanggilan yang ada saat ini, saya kira untuk kekuatan timnas senior, sudah, ya sekali lagi menurut saya sudah cukup mumpuni. Walaupun memang pada saat menghadapi Irak, kita punya pengalaman buruk, kita kalah 1-5, tapi dalam situasi di mana Indonesia saat ini memiliki peluang yang begitu besar untuk bisa lolos ke fase ketiga atau putaran ketiga, ini sebenarnya cukup terbuka. Artinya Indonesia dengan komposisi pemain yang ada saat ini, dengan kehadiran J.I.C.S, kita tahu bagaimana kemampuan pemain ini, dengan kehadirannya Ragnar, Tom Hei, saya kira cukup bisa untuk bisa meladeni permainan Irak, walaupun tidak mudah untuk bisa mengalahkan Irak. Tapi kita punya peluang, kalau kita bisa menahan seri saja di pertandingan terakhir menghadapi Filipina, itu kan peluang kita akan semakin besar. Kita hanya butuh satu kemenangan untuk bisa memastikan diri lolos ke babak ketiga atau putaran ketiga. Dan saya kira dengan komposisi pemain yang ada saat ini, dengan 12 pemain lokal dan 10 pemain diaspora, saya kira sudah cukup bisa untuk bisa menghadapi dua pertandingan yang akan dilakoni oleh Indonesia. Mas Kesit, singkat saja, PR terbesar apa yang saat ini Anda nilai ada di Sintayong? Apakah masih di flank kanan seperti kemarin di Piala Asia U23 atau seperti apa? Singkat saja. Ya, di kanan kita sudah kedatangan Asnawui. Artinya situasinya pasti berbeda dengan tim U23. Kemudian satu hal yang menurut saya juga paling penting untuk menjadi perhatian adalah kita pernah kalah 1-5. Artinya sebenarnya mental bertanding para pemain ini juga sangat dibutuhkan ya. Fighting sendiri harus lebih tinggi lagi. Kalau soal teknis, saya kira Sintayong pasti lebih tahu bagaimana menutupi kekurangan yang ada di tim ini. Tapi kalau dari spirit bertanding kita semakin kuat, saya kira bukan hal yang tidak mungkin untuk bisa mengalahkan Irak di GBK nanti. Baik, kita akan lihat seperti apa nanti racikan STY dan bagaimana Sintayong membangkitkan mental anak asuhnya saat menghadapi Irak. Karena biasanya kalah cukup gede ya. Mas Kesit, terima kasih Mas Kesit Behandoyo sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected.